Beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan beberapa komentar di video Sejarah NTV 7 Malaysia, mengenai NTV 7 digantikan oleh Didik TV. Bagi yang belum nonton Sejarah NTV 7, link videonya kami simpan di deskripsi. Dan untuk mengenal tentang Didik TV, simak video ini. Menurut sumber yang kami dapatkan, bahwa Didik TV, memiliki nama lengkap Didik Televisi Kementerian Pendidikan Malaysia, disingkat Didik TV KPM. Yang merupakan TV Pendidikan, melalui jaringan televisi pendidikan Malaysia yang dimiliki, diproduksi, dan dioperasikan oleh kerjasama antara Divisi Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan Media Prima Berhad yang memiliki NTV 7. Didik TV KPM, menyiarkan program pendidikan untuk berbagai mata pelajaran sekolah. Sejarahnya, TV Pendidikan, resmi diluncurkan pada tanggal 19 Juni tahun 1972, oleh Perdana Menteri Kedua Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Pada bulan April tahun 1998, Menteri Penerangan pada saat itu, yaitu Datuk Sri Mohamed Rahmat, mengumumkan privatisasi atau penswastaan TV Pendidikan. Namun, rencana privatisasi tidak terlaksana. Karena TV Pendidikan, masih dimiliki oleh Kerajaan Malaysia. Pada suatu masa, TV Pendidikan telah mengudara di Astro, pada Channel 13, dan pada kedua stasiun terestrial RTM, yaitu TV 1 dan TV 2. Dimana, sejak itu, TV Pendidikan, hanya mengudara setengah hari, kemudian jam tayang lainnya diambil alih oleh Astro, pada tanggal 17 Januari tahun 2000. Karena Astro tidak memperbaharui kontraknya dengan TV Pendidikan pada tanggal 31 Desember tahun 2006, maka, saluran siaran 13 TV Pendidikan, diganti oleh NHK World, yang kemudian dialihkan ke Channel 963, dan selanjutnya di Channel 398. Kemudian, TV Pendidikan, kembali mengudara ke jalur stasiun TV terestrial, melalui TV 9, pada tanggal 3 Januari tahun 2007, sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2008. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2009, TV Pendidikan digantikan oleh EduWebTV. Pada bulan Oktober tahun 2018, Menteri Pendidikan Mas Seli Malik, mengumumkan bahwa TV Pendidikan akan diluncurkan kembali, setelah lama absen dalam dunia penyiaran. Pada tanggal 6 April tahun 2020, TV Pendidikan diluncurkan kembali, setelah hampir 12 tahun tidak bersiaran, dan mulai mengudara di OK, yang merupakan saluran radio televisi Malaysia. Jaringan ini membuat kembali di RTM, setelah dua dekade, sejak terakhir ditayangkan pada tahun 1999. Pada tanggal 23 November tahun 2020, TV Pendidikan kembali tayang di NTV7. NTV7 menyiarkan slot program yang dikenal sebagai Didik TV, at NTV7, sehubungan dengan Perintah Pengendalian Gerakan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia. Kementerian Pendidikan, juga bekerja sama dengan Media Prima Berhat, untuk penyiaran slot program ini di tahun 2021. Menurut kutipan Wikipedia tentang Didik TV KPM, bahwa Didik TV KPM, mulai mengudara pada tanggal 17 Februari tahun 2021, mulai pukul 7 pagi hingga jam 12 tengah malam, di setiap hari pada semua platform televisi berbayar dan MyFreeview. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, untuk mendapatkan video serupa lainnya. Kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.